Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patani Minang mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan saat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya yaitu penyemprotan tapi sebelumnya sebelum kita melakukan kegiatan kita kita lihat dulu perkeman cempa lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 84 hari setelah tanam jadi seperti yang terlihat buah sudah besar-besar dan ada yang merah lagi kemarin pada petikan ketiga kita mendapatkan 5 kg oke saya ulangi pada petikan ketiga kemarin kita mendapatkan 5 kg karena video kita sebelumnya kita tidak bikin keterangannya karena kita belum selesai waktu itu panennya oke ini 5 kg pada petikan ketiga jadi ini mungkin besok pada usia 85 hari setelah tanam ini kita akan melakukan petikan yang ke keempat jadi kita lihat saja nanti video selanjutnya berapa sedari petikan keempat jadi untuk yang baru mengikuti video ini silahkan cek video kita sebelumnya atau di playlist kita sudah lengkap bagaimana cara menanamnya sebelum tanam olah tanah sampai sekarang sudah petikan yang ketiga jadi seperti itu bro semua yang ada di lahan kita tidak ada yang kita tutup-tutupi kita berikan semua tutorialnya cara-caranya bagaimana cara kita beli dayanya bagaimana cara perawatannya perawatannya sampai sekarang oke tadi ini pada pagar ini kita akan melakukan penyemprotan yang bertujuan itu yang pertama untuk menyehatkan cabai yang keriting seperti ini karena kenapa daun kita sudah mulai keriting karena kita kemarin fokus untuk mengatasi atau pencegahan dari serangan lalap buah karena di tempat kita serangan lalap buah luar biasa banyak petani cabai di tempat kita ini gagal panen karena lalap buah bisa dibilang musimnya disini di pasaman barat di kita alhamdulillah serangan lalap buah tidak begitu berarti ya bro masih bisa kita atasi jadi karena kita mengatasi fokus untuk mengatasi lalap buah kemarin di ini cabai kita sudah mulai keriting di keritingnya ini menggulung ke atas kalau biasanya cabai daun cabai menggulung ke atas itu disebabkan oleh tungau seperti itu ya bro di ini fungisida ini fungisida keras kita naikkan dosisnya biasanya 15 mili sekarang kita naikkan 20 mili ini keriting insya Allah nanti bisa kita sembuhkan ikuti saja secara kita jadi ini kita fokuskan dulu untuk menyembuhkan cabai keriting seperti ini oke tadi ini buahnya sudah ada yang merah lagi ya bro walaupun cabai kita sudah berusia 84 hari setelah tanam kita masih memikirkan daun mudanya supaya cabai kita tetap bertumbuh bunga terus keluar ini bunganya terus keluar kelihatan putih baru sebelum munculan jadi kita rencananya nanti kita rawat semaksimal mungkin kalau bisa sampai buah kedua buah ketiga kita usahakan tanaman cabai kita ini tidak terkena penyakit layuposterium layupakteri dan ikuti cara-cara kita bagaimana cara membuat tanaman cabai kita ini bisa panjang umur oke jadi mari kita lihat pesticida yang kita gunakan khusus untuk mengendalikan ataupun menyembuhkan keriting pada tanaman cabai ini bro seperti yang terlihat ini penyembratan kita untuk menyembuhkan keriting yaitu sekaligus lalat buah ini yang pertama kita lihat ini kita lihat ini dulu ini oh maaf ini antrakol ini untuk rollingan kemarin yang fungisidanya sistemik bahan aktifnya semaksanel kemarin kita rolling sekarang dengan bahan aktif propinep ini antrakol ini sifatnya kontak ini sebagai rollingan ini kita berikan antrakol ini tiga sendok ini bro oke dua sendok ini dua sendok makan penuh terus yang kedua yaitu ini untuk pembungaan dan juga bobot buah ini pospornya pospor tinggi berupa cair ini pospornya 46% kaliumnya 30% ini terganya 10% dan unsur mikro lainnya terus perangsang ada auksinnya 5% ini kita berikan tiga tutup botol atau 30ml per tangki terus yang selanjutnya yaitu ini akron bahan aktifnya propenopos ini kita berikan 15ml ini caranya setelah kita berikan spray ini secara merata kita nama cabai kita baru kita gunakan bahan aktif propenopos ini untuk sekedar aromanya saja oke ini sekedar aromanya saja tidak kita khususkan untuk keriting ini untuk pencegahan lalat buah kita spraykan ini tipis saja untuk mengambil aroma supaya lalat buah tidak tinggap ke buah cabai kita karena propenopos ini baunya menyengat bisa tahan seperti tiga hari ini untuk spray yang terakhir ya bro akron ini atau bahan aktif propenopos ini ini untuk spray yang terakhir setelah kita spraykan bomber mag ini baru kita spraykan akron yang terakhir untuk mengambil aromanya saja ini kita berikan 15 mili atau 20 mili per tanki oke jadi ini penembus kita gunakan 10 mili per tanki jadi ini yang kita bilang ini bahan aktif yang paling keras paling kuat untuk mengatasi keriting pandangan tanunan cabai baik itu cabai baru baru tanam ataupun muda ataupun sudah tua seperti ini ini yang dalam kita untuk mengatasi ataupun menyembuhkan jariting tanaman cabai bomber mag 60 AC kenapa kita ini paling kuat paling keras karena abamectinnya mengandung 60 biasanya seperti dimoles 18 atau yang lainnya promoles 36 AC ini 60 AC kita tidak menyelekan satu produk tapi ini yang paling kuat kandungannya menurut saya 60 AC ini kita berikan sekarang 20 mili dosis tinggi karena cabai kita sudah dua oke jadi seperti itu semua bahan ini kita campurkan kecuali ACRON ACRON ini tersendiri ini tersendiri nanti untuk tanki terakhir setelah kita melakukan penyeprayan secara rata menggunakan abamectin atau bombamak ini oke jadi semua bahan ini kita masuk dalam tanki baru kita spraykan baik itu dari atas daun dan juga dari bawah kita spraynya dari atas disini atas dulu terus baru nanti di bawah keliling kiri kanan di bawah kiri kanan oke seperti itu bro jadi cukup sekian kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share, like, komen dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam membagi ilmu dan pengalaman ini cukup sekian subscribe channel ini untuk bersedia selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh